Intro Sementara itu, Pemirsa Apel Siaga Masa Tenang Pemilu tahun 2024 juga dilakukan Bawaslu, Kota Banjarmasin berlangsung di Balai Kota Banjarmasin Minggu 11 Februari Berlangsung di alaman Balai Kota Pemgo Banjarmasin dan dihadiri berbagai unsur Bawaslu, KPU, Polresta, Bawaslu Kalsel serta Pengawas Kecamatan Kelurahan termasuk Pol PP Banjarmasin Minggu 11 Februari berlangsung apel Siaga Pengawasan Masa Tenang Pemilu tahun 2024 Usai apel, pihak Bawaslu bersama Pol Pemilu tahun 2024 menertibkan alat peragak kampanye APK yang masih terpasang pada seluruh lima kecamatan yang menetim patroli penertiban APK dilepas simbolis Ketua Bawaslu Banjarmasin Muhammad Fahri Zanor bersama K.Poresta dan Ketua KPU Banjarmasin Fahri Zanor menyampaikan sebelum patroli dan pelepasan dilakukan pihaknya sudah melayangkan surat pada para pengurus partai politik dan caleg agar melepas sendiri sebelum masa tenang dimulai Apel siaga terkait apel masa tenang sama apel persiapan nanti untuk pemungutan dan penghitungan suara ya pada tanggal 14 Februari 2024 sekaligus juga hari ini kita langsung melaksanakan patroli penertiban APK yang belum dilepas oleh tempatan partai politik ya sangsinya ada cuman yang jelas dulu kami sebelum penertiban ini kami sudah melayangkan surat kepada partai politik baik itu dari LO maupun secara personal ya caleg-caleg yang ada di kota Banjarmasin untuk melepas secara mandiri sebelum masa tenang ya jadi hari ini kami hanya ingin memastikan saja dulu ya APK-APK mana yang belum dilepas ya jadi kalaunya masih ada ya kami akan langsung lepas setelah itu pihaknya akan bergerak untuk membersihkan baliho caleg ataupun capres selama 3 hari hingga menyasar ke pemukiman warga ada pun APK yang telah ditertibkan dapat diambil pihak terkait di kantor camat masing-masing Murtasya Bancar TV